Mari kita belajar melukis agar kita tidak gagal masuk kelas seni Jadi langsung kita review Mechamato musim 3 episode 8 Dan di komentar kalian juga udah bisa spoiler Tapi jangan spoiler sampai tamat Hargai teman-teman anda yang sekiranya mungkin tidak ingin kena spoiler Dan kalau mau spoiler terlebih dahulu Langsung join aja membership Dan kalau kalian udah paham Langsung kita ke videonya aja deh Oke di Mechamato musim 3 episode 8 Kita kembali melihat Pintasso Dan disini Pintasso sudah berubah ya Yang mana dia udah mau tobat menjadi robot yang baik Yang mana disini Pian dan Amato mendidik Pintasso Agar dia bisa menjadi robot yang lebih baik Jadi agar karya melukisnya itu tidak dibuang dengan sia-sia juga ya Jadi makanya disini Daripada Pintasso gak punya kerjaan gitu Dan malah bikin vandalisme yang tidak jelas gitu ya di kota hilir Yaudah disini Amato dan Pian memfasilitasi Pintasso Agar dia bisa menjadi guru lukisnya anak-anak disini ya Memang mantap ya dan akhirnya Pintasso pun juga senang dengan hal tersebut Karena dia bisa meluangkan bakatnya melukis Dan dia juga bisa mengajarkan orang bagaimana caranya melukis Begitu Ya bisa dibilang si Pintasso ini kayak buka pengajaran seni gitu ya Nah tapi tidak sampai disini Ternyata ada dilema yang sekiranya harus Pintasso ternyata selesaikan terlebih dahulu Yang mana saat Pintasso Amato dan kawan-kawannya ini sedang mengawasi anak-anak yang sedang menggambar ini Tiba-tiba dari gadgetnya Pian disitu terlihat kalau gadgetnya mendeteksi sebuah robot jahat ya Nah robot tersebut bernama Inkasa Nah si Inkasa ini tiba-tiba menyelinap gitu ya ke sekolah Dimana dia ini sedang mencari seseorang Tapi dia karena mungkin pun bicara gitu ya Yang dia kesulitan berkomunikasi Makanya dia mengekspresikannya dalam sebuah gambar Nah disini Amato Pian dan juga Dip Ini bingung ya dia gambar apa ini Nggak jelas gitu kan ya Nah mulailah si Pintasso menyadari adanya Inkasa Nah si Pintasso bilang oh ini gambarnya saya Jadi si Inkasa ini nyari saya Nah setelah itu si Inkasa tanpa baksa-baksa langsungnya menyerang si Pintasso Nah si Pintasso yang menyadari oh ada bahaya yang mengancamnya Dia-dia langsung kabur aja Oh maaf ya tuan amat lo saya kayaknya ada masalah yang harus diselesaikan Langsungnya cabut kurang ajar emang ya Langsung cabut gitu ya Nah disini Amato mencoba untuk menghentikan si Inkasa ya Tapi si Inkasa ini tidak mempedulikan Amato dan langsung mengejar si Pintasso Dan karena membuat keributan gitu ya di kota Makanya Amato bergegas untuk menyelesaikannya Nah disini saat Amato ingin menghentikan si Inkasa ya Saat sudah terpojok gitu Ternyata si Inkasa malah menyerang balik Dan akhirnya bisa menyerap warna dari Mechabot ya Dan tiba-tiba si Mechabot ini malah jadi lemas dan lesu ya Ibarat kayak tidak ada warna dunianya yang menau dunia sepi gelap dan ya malas ya Yang mana si Mechabot ini tiba-tiba ya langsung jadi ya ibarat kayak orang yang tidak punya tujuan Orang yang tidak punya harapan gitu ya Wah apalah ini ya saya malas saya tidak punya harapan Ya jadi karena tidak ada warna dalam hidupnya jadi hidupnya ini terasa hampa Dan karena menyadari hal tersebut disini yaudah kita pikirin dulu strategi Disini ada Mara yang join ya Dan disini mereka mendiskusikan bagaimana caranya menemukan si Pintasso dan juga si Inkasa Nah disini Pian terpikir ya karena Pintasso terlihat ada di gudang yang pas kita lihat pada Mechabot musim pertama Jadi Amato, Pian dan juga Mara langsung bergegas ke lokasinya Pintasso ya Siapa tahu Inkasa itu ada disana Nah tapi pas mereka sudah sampai disana mereka hanya menemukan si Pintasso Dan yaudah karena ada Pintasso disana yaudah kita introgasi aja dulu nih ya Woy Pintasso lu abis ngapain sih ya kok tiba-tiba si Inkasa ngejar-ngejar lu ya Nah diintrogasi lah dan disini Pintasso ngaku Kalau ternyata si Inkasa ini adalah adiknya dari Pintasso Dan si Pintasso ini adalah kakaknya Dan dia telah merusak lukisan milik adiknya Dan disitulah saat Pintasso ini menunjukkan lukisan yang dia rusak Punyanya si Inkasa Itulah Inkasa dateng Nah disitulah bakwa hantam pun terjadi Disini Inkasa mengeluarkan sebuah banteng Bukan banteng merah ya Jadi Mekamato langsung saja beraksi Tapi karena Mekabot yang tidak punya dunia dengan warna Jadi Mekabot lemes sekali ya Yang mana Mekamato gampang sekali dihajar gitu oleh banteng dari si Inkasa ini Dan dikarenakan tintanya Inkasa juga sudah habis Dia langsung menyerap warna dari si Pian Yang mana Pian ini juga langsung aja Jadi seperti dunia tanpa warna Tapi si Pian ini lumayan kurang ajar ya Dimana waduh uang nih apalah Hambur-hamburin duit ya kurang ajar ya Mengindir warga-warga yang di bawah Nah disini Pintasso langsung aja Nggak sengaja dia ngewarnain Mekabot yang tidak ada warnanya itu Dan tiba-tiba Mekabot ini langsung aja semangat kembali Karena udah ada warna nih dia nih Kalau tidak ada warna jadi lemes ya Jadi langsung aja Mekamato beraksi dengan full semangat lawan si Inkasa Nah tapi karena si Inkasa punya gambar yang bagus gitu ya Dan Mekamato nggak punya gambar yang bagus Jadi langsung aja pinjem nih lukisan ya Agar kita bisa melawan lukisan dengan lukisan Nah disinilah Mekamato berhasil melawan balik si Inkasa Nah dan pada akhirnya Pintasso dijatuhi hukuman Karena sudah merusak lukisan adiknya dan harus bertanggung jawab Dan itulah cerita dari Mekamato musim 3 episode 7 Dan ternyata juga ada detail menariknya loh ya Kalau kalian sadar disini Pian telah memiliki gadget Untuk mendeteksi robot-robot jahat juga ya Jadi nggak cuma dari Mekamato sekarang Ternyata Pian juga punya device-nya sendiri Dan kenapa bisa begitu ya kita lihat aja Kan Pian ini sering apa ya bisa dibilang Service rutinitas dari Mekamato lah Jadi bisa aja gitu ya Pian sama Mekamato karena Tau lah ayahnya Pian kan si Max mana ya Jadi yaudah kita saling sharing informasi aja Agar bisa melindungi kota hilir Ya kurang lebih begitu Jadi sekarang bisa dibilang kalau Death Star ini Juga memiliki informasi yang sama Kayak Mekamato dari Rubika Tentang robot-robot yang berasal dari kapal angkasa penjara Dan itu juga tidak heran ya Kalau Max mana yang baru ini Juga bisa meringernkan tugasnya dari Mekamato ini Ya karena dia pada dasarnya juga udah punya device-nya sendiri Dan informasinya dia sendiri ya Tinggal beraksi aja sendiri Kurang lebih seperti itu Dan pada episode 8 ini ya Kurang lebih kita belajar disini Untuk tidak menghancurkan lukisan dari seseorang ya Karena kalau lu menghancurkan karya seni dari seseorang Ya siap-siap aja Anda telah membuat lukisan tersebut menjadi sebuah ledakan Ya kurang lebihnya seperti itu Jadi mulailah menghargai setiap karya orang yang bagus-bagus Ya kalau nggak sekiranya si pelukis tidak terima dengan cacian dari kalian Ya siap-siap mungkin pola dia bakal diserang Eh nggak maksudnya ya siap-siap aja kalian kena somasi Ya kurang lebih seperti itu pelajaran yang kita bisa ambil Dari Mekamato Musim 3 episode 8 Ya jadi ingat ya Jangan merusak seni orang sebelum seni tersebut menjadi sebuah ledakan Dan Eropa nanti diserang Eh nggak maksudnya si pelukisnya nuntut kalian ya Jangan sampai begitu ya Dan untuk episode 8 kali ini Saya bakal kasih rating 8 dari 10 Karena mantap sekali ya Jadi kurang lebih itu dia untuk episode 8 Dari Mekamato Musim 3 Dan kita akan bertemu lagi di video-video lainnya Bye-bye Bye-bye